Oke, selamat pagi seluruh SDI Analyst Indonesia. Selamat bergabung kembali dalam Zoom kita pagi hari ini. Hari Sabtu tanggal 11 April 2020. Oke, pagi hari ini sudah ada beberapa tim kita yang masuk. Coba saya lihat dulu, saya sapa-sapa dulu. Ada Ibu Cing dan Ibu Debi dari Semarang. Ada Mbak Eta dan Mbak Eva. Ada Ferdian juga dari Jakarta, Mas Fiskal dari Jakarta. Ada Ibu Heni Suciati dari Salatiga. Ada Mbak Lista dari Bandung. Pak Mahardi dan Mbak Memi dari Jakarta. Pak Sambahri dari Cibubur. Mbak Tanti dari Temanggung. Teh Windi, Lokoci Windi dari Jakarta. Ini Pak Agil ya. Dan ada Pak Ahmad. Pagi semuanya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini tema kita adalah Question and Answer. Jadi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silakan ditanyakan di sini. Sebentar ya anak, saya lagi main game. Alex. Ya, jadi pagi hari ini kita akan Question and Answer. Silakan mungkin yang sudah ada langsung saja siapa yang ingin bertanya. Boleh silakan. Langsung di-unmute atau kalau teman-teman tidak mau unmute bisa diketik ya. Silakan diketik. Mungkin dari satu minggu ini, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ini, mungkin teman-teman ada bertemu dengan orang. Kemudian ada pertanyaan orang yang belum bisa terjawab. Atau mungkin ada pada saat teman-teman melakukan bisnis, ada masalah di The Hub. Bagaimana mengoperasikan sekarang kita semua work from home. Jadi bagaimana mengoperasikan The Hub. Pagi hari ini sudah ada yang pagi-pagi menelpon saya, menanyakan tentang auto order, which is bagus banget. Karena hari ini tidak bisa masuk ke dalam Zoom. Jadi langsung menelpon, bisa langsung telepon upline-nya, mentor-nya, coaches-nya, team leader-nya. Ya, untuk menanyakan pertanyaan. Pagi, Rihina. Pagi, Pak Sam. Silakan, Pak Sam. Oke, pertanyaan, Rihina. Ada keluhan dari asosiet saya di Sorong ya. Karena penulisnya habis dan dia agak bingung pengiriman ke Sorong gitu. Karena menurut yang bersangkutan, tidak ada satu flight pun yang melayani rute ke Sorong gitu. Nah, jangan-jangan Yusana punya special flight buat ke Sorong. Jadi, mau informasi apakah pengiriman ke Sorong tetap dilayani atau seperti apa gitu ya, Rihina. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, Pak, ini untuk dari Yusana, kita sampai hari ini masih ada pengiriman ke Sorong. Saya kurang tahu mungkin kayaknya melalui kargo, Pak. Jadi, melalui pesawat kargo, tidak melalui pesawat yang reguler. Nah, nanti kalau misalnya ada pemberitahuan lebih lanjut bahwa kita tidak bisa mengirimkan barang ke Papua atau ke tempat lain, maka nanti kita akan diberitahu. Tapi sampai hari ini masih bisa, Pak. Timon, memang kalau barang yang dipesan itu adalah profavanol dan barang-barang yang kemarin yang sempat kosong, ya ini memang harus sabar. Oke, thank you, Rihina. Terima kasih, Pak Sam. Terima kasih juga mungkin nanti Pak Sam sebagai tim leader. Tim leader lainnya juga mungkin bisa untuk menanyakan kendala apa yang ada di tim mereka ya. Untuk para tim leader, mohon. Oke, ini dari tim leader juga dari Semarang. Dari Cidebi. Bu Re, nanti dari Semarang ingin bertanya produk. Oke, silakan. Pertanyaan apapun. Silakan. Iya, Bu Re, saya nanti dari Semarang, Bu. Oh iya, nanti silakan. Saya mau tanya kalau untuk misalnya orang yang usia 54 tahun, nah beliau ini udah ada hormon tiroidnya itu udah nggak stabil kan. Nah karena konsumsi obat akhirnya efek sampingnya kan ke pembuluh darahnya itu kemarin ada yang tersumbat, akhirnya dipipas juga gitu. Nah sebaiknya minum vitamin apa, Bu, untuk orang tersebut. Dan beliau juga ada skeleosis juga sih untuk tulang belakangnya gitu. Terus yang kedua, yang kedua itu usia sekitar 70-an tahun. Nah itu udah di ring juga, perempuan ya udah di ring juga. Terus kemudian barusan juga operasi untuk di lutut ya, lututnya. Nah karena kan kalau perempuan biasanya kan memang rawan ya, Bu, ya. Iya, betul. Kalah itu sia tua. Terus kemudian yang ketiga, pertanyaannya kalau saya pernah dengar nih ya diinfoin, kalau semisal kita sehat nggak ada masalah gitu. Sebenarnya nggak perlu minum vitamin, kan makanan apa yang kita asup ini sebenarnya kan udah mencukupin gitu. Nah malahan memicu hormon-hormon yang lain yang mungkin nggak perlu gitu, Bu. Misalnya contoh, setiap wanita ini kan punya mium ya, Bu. Cuman kan ada yang mungkin aktif, akhirnya membesar, dan mungkin jadi penyakit gitu kan. Tapi ada yang biasa diam-diam aja nih, nggak ada masalah gitu. Nah tapi dengan adanya minum vitamin, akhirnya terlalu subur, terus memicu perkembangan mium itu gitu. Nah mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan, Bu. Dan mungkin kalau misalnya ada yang keluhannya seperti itu, sebaiknya suplemennya apa, Bu? Terima kasih. Terima kasih, Bu Tanti. Baik, saya jawab satu persatu ya, Bu. Tadi untuk usia lelaki, umur 54 tahun, sudah bypass. Ada skeolosis juga. Maaf, itu perempuan semua, Bu. Oh, sorry, sorry. Ya, sorry, maaf ya, Bu. Ini perempuan semua ya. Terus yang satunya tadi yang sudah di-ring, terus lututnya itu umur berapa ya, Bu? Yang udah di-ring lututnya itu 70 tahun. Udah tua kalau yang itu. Oh, oke, baik. Nah, yang saya jawab satu persatu dulu ya, untuk perempuan umur 54 tahun, ada sudah pernah di-bypass dan juga skeolosis. Nah, ketika sudah pernah di-bypass, ini bukan menjamin semuanya akan baik-baik saja. Apalagi kalau lifestyle atau cara makannya masih tetap sama. Masih tetap sama itu ya jelas ya, samanya di mana pasti kita semua makan nasi. Makan gorengan, pastilah ada makan gorengan. Nggak mungkin nggak ada gitu ya. Nah, kalau orang tersebut tidak bisa mengganti lifestyle-nya dengan secara ekstrim, artinya secara ekstrim itu sudah mungkin nasinya diganti dengan berasnya diganti dengan beras basmati atau beras merah. Terus kemudian tidak sangat-sangat mengurangi lagi atau mungkin tidak mengkonsumsi gula pasir. Sangat mengurangi atau mungkin tidak makan lagi yang namanya kue-kuean atau derejatif dari tepung. Tepung itu kan bisa terjadi emi, bisa terjadi kue-kuean, macam-macam lah dari tepung. Nah, ini kan semuanya gluten. Terus kemudian minyak-minyakan harus dihindari. Santan-santanan harus dihindari. Ini hal-hal seperti ini kan untuk kita orang Indonesia yang dari lahir makannya seperti itu, agak susah untuk dihindari. Nah, maka saya sih menganjurkan untuk dari Yusana, Bu, itu saya anjurkan yang paling pertama adalah Biomega dan Profavanong. Nah, memang untuk sel-santialnya gimana, Bu? Sel-santial itu adalah hal yang paling mendasar sebenarnya. Tetapi optimisernya yang mungkin kemarin saya jelaskan, tapi mungkin Bu Tanti tidak ada ya. Saya kemarin menjelaskan itu bahwa sel-santial itu adalah makanan multivitamin, multimineral. Makanan pokok para sel yang berada dalam tubuh kita. Itu makanan pokoknya. Tetapi di samping itu, saluran sekarang bypass itu kan karena ada yang tersumbat, sehingga di-bypass. Nah, ketika di-bypass itu, kita memerlukan optimiser lagi selain dari sel-santial. Optimizernya adalah Biomega dan Profavanong yang paling penting. Nah, Biomega ini adalah untuk memperlancar peredaran darahnya, jalannya peredaran darah. Sedangkan Biomega atau Omega 3 di tempat kita, Biomega namanya, itu adalah untuk membersihkan plak-plak kolesterol. Nah, biasanya ada yang bilang, tapi saya kan sudah bypass. Nah, setelah bypass itu, kalau makan makanannya tetap sama, maka bisa menimbulkan lagi plak-plak kolesterol di tempat yang lain. Sehingga bypass itu tidak menjamin orang bypass tidak bakalan dapat serangan jantung lagi. Setelah bypass, harus benar-benar melihat cara makannya. Jangan sampai dengan cara makan atau lifestyle yang salah, ini membuat penumpukan plak-plak kolesterol lagi. Jadi, untuk yang berusia 54 tahun ini, dan juga dia mempulai skeleosis, dan skeleosis itu memerlukan vitamin D. Nah, saya sih sarankan untuk mengkonsumsi vitamin D, D3 yang berdiri sendiri, dan juga saya menyarankan untuk mengkonsumsi magnecaldi dari Yusana. Magnesium, calcium, fit vitamin D. Jadi, ada empat minimal yang saya sarankan adalah sel sensial, Biomega, magnecaldi, dan juga profavanol. Ini untuk yang berumur 54 tahun. Bu, mungkin saya salah sebentar. Itu beliaunya itu ada tiroid. Nah, itu apakah akan berdampak sama tiroidnya atau gimana, Bu? Untuk vitamin yang tadi barusan disebutkan. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Oh, dia berarti ada tiroid lagi ya. Nah, untuk orang yang mempunyai tiroid, sebenarnya empat tadi yang saya menunjang tiroid. Tetapi ada satu lagi yang saya akan tambahkan adalah koensin Q10, atau di tempat kita kokunon. Kenapa saya tambahkan kokunon? Karena biasanya orang tiroid itu, karena itu kan adalah pabrik hormonnya kita. Nah, pabrik hormonnya kita tidak bekerja dengan baik, sehingga kita kadang-kadang merasanya adalah cepat capek. Jadi, dikit-dikit ngakuin apa capek, males, nggak ada gairah. Karena badannya cepat capek, jadi nggak ada gairah. Gairah makan, gairah jalan-jalan, gairah bangkit kembal itu maksudnya apa ya, biasanya orang tiroid itu mengalami hal tersebut. Karena pabrik hormonnya lagi bermasalah. Jadi, untuk itu, kita berikan kokunon, koensin Q10. Sebenarnya banyak sekali di luar sana yang tidak ada masalah jantung, tidak ada masalah tulangnya ya, Bu Tanti. Dia cuma punya masalah tiroid. Itu sangat-sangat terbantu hanya dengan sel sensial skokunon. Tetapi, karena dia mempunyai yang lain ini, maka profavanol itu sangat-sangat membantu juga dan omega-3 untuk tadi tiroidnya. Jadi, kalau dia mempunyai semuanya ini satu paket, saya bisa bilang 5 core. 5 core itu sebutan kita di Yusana. 5 core itu adalah sel sensial, profavanol, kokunon, magne kaldi, dan biomega. Itu adalah 5 core namanya. Nah, dia memerlukan 5 core ini untuk apa yang saat ini sedang dialami, yaitu bypass, skeleosis, dan juga tiroid. itu untuk yang berumur 54 tahun. Yang berumur 70 tahun, dia sudah diri. Maaf, Bu. Untuk konsumsinya berapa, Bu? Sehari, Bu? Masing-masing. Oke. Jadi, saya mau tanya dulu, ini bypassnya kapan, Bu? Lepasnya kira-kira sudah 3 tahunan, ya. Oke. Berarti sudah lama, ya. Terus, mulai skeleosisnya? Itu sudah lama juga, sih, Bu. Dan tiroidnya juga sudah lama? Sudah usia 40-an, ya. Tiroid sudah lama. Sudah dari usia 40-an juga. Oke. Nah, kalau seperti ini, biasanya kalau misalnya yang baru-baru, nih, perbedaannya adalah yang baru-baru ketika baru dioperasi dan sebagainya, kalau misalnya bypass, ya, kalau misalnya barusan dioperasi, saya biasanya lebih memberikan double dose. Kenapa? Double dose itu artinya 2 pagi, masing-masing botol itu 2 pagi, 2 malam. Karena untuk mempercepat proses penyembuhannya. Tetapi, kalau dia sudah casenya sekarang 3 tahun, nggak apa-apa, ini pelan-pelan. pasti sudah ada lagi pelak-pelak kolesterol di tempat lain. Kalau cara makan dan lifestyle-nya sama, dan saya yakin kita di Indonesia dikelilingi oleh semua yang namanya gluten. Gluten itu juga salah satunya berasal dari tepung-tepungan. Ya, pisang goreng, ya, udah dikasih gluten, tepung, digoreng pula, misalnya, gitu ya. meskipun orang makannya ketat, tetapi karena kita lifestyle kita, surround kita itu tidak didukung dengan makanan sehat seperti ini. Di luar negeri orang cemilannya wortel, cemilannya ketimun, gitu ya, kayak orang Bandung. Itu cemilan mereka, sehingga mereka didukung oleh makanan-makanan yang memang bukan gorengan, gitu. Nah, tetapi kalau kita kan didukung oleh makanan-makanan yang gorengan. Jadi, saya mengajurkan untuk orang ini bahwa dia mengkonsumsinya boleh satu pagi, satu malam. Jadi, semuanya dikonsumsi satu pagi, satu malam, kecuali Magne Kaldi. Jadi, Magne Kaldinya ini untuk apa sih Magne Kaldinya ini? Magne Kaldinya salah satunya, kalau kita bicara case-nya tadi, bypass skeleton skellosis dan tiroid, yang ke pipa-pipa kapilernya dia, ini bisa merilekskan pipa-pipa kapilernya yang menuju jantung dan otak. Vena. Dan kemudian untuk skellosisnya juga pastinya tulangnya ya, berhubungan dengan tulang. Jadi, ini dikonsumsinya satu pagi, satu malam ya, Bu. Kecuali Magne Kaldi. Magne Kaldi ditambahkan dua malam sebelum tidur. Jadi, itu. Kemudian, Bu Tanti, saya memberikan di WhatsApp itu cara pemakaian sel sensial untuk di awal. Kenapa saya berikan itu? Karena sel sensial ini sifatnya adalah mengeluarkan detox, detoxifikasi. sehingga biasanya ada orang yang tidak kuat dengan detoxnya kalau dikeluarinya itu cepat. Cepat itu artinya gini, Bu. Ibu, misalnya mereka minum nanti, kemudian detoxnya itu kan misalnya banyak ya. Misalnya di dalam tubuh mereka, mereka mengkonsumsi dulu-dulunya mungkin makanan yang berminyak, santan, dan sebagainya. dan itu menjadi plak kolesterol atau mungkin MSG. Nanti akan keluar dalam bentuk mungkin sering pipis, sering pupuk, pupuknya warna hitam, pipisnya mungkin warna kuning pekat, pusing, berkeringat. Untuk mengurangi hal-hal tersebut, saya biasanya melanjutkan memulai detoxifikasinya itu dengan setengah dosis. Jadi nanti untuk konsumsi sales and sales-nya itu saya berikan di dalam WhatsApp. Saya berikan di dalam WhatsApp. Saya berikan caranya di dalam WhatsApp ya. Mungkin teman-teman yang di dalam grupnya kita sudah sering saya lihat saya sering broadcast untuk mengkonsumsi setengah dulu. kemudian yang umur 70 tahun ini jangan dulu di unmute kalau belum bertanya. Saya jawab dulu pertanyaannya. Ini yang umur 70 tahun sudah di ring dan lututnya sakit. Itu lututnya sudah dioperasi belum ya, Bu? sudah dioperasi kira-kira akhir tahun kemarin ya. Oke. Terus kemudian gimana persediaan ini? Apakah dia sudah berjalan dengan maksudnya berjalan biasa atau masih pakai alat pelan-pelan ya, Bu? Masih recovery gitu lah masih belum bisa pulih total. Iya, betul. Memang biasanya kayak seperti itu agak lama recovery-nya ya. Untuk yang ini yang umur 70 satu juga adalah sama sel sensial omega-3 provavanol itu sangat penting dan juga untuk lututnya saya sarankan proposa dan magne kaldi. apalagi sekarang meskipun dibilang setahun yang lalu tapi recover-nya itu sangat lama. Kenapa? Karena di bagian lutut ini ada bantalannya. Nah, bantalannya itu biasanya menipis. Kalau semakin tua semakin menipis. Tetapi kita punya produk namanya proposa isinya glucosamine hydrochloride. Nah, ini adalah untuk bantalan tersebut. Jadi, saya sarankan dia ditambahkan tadi tiga ditambahkan proposa dan magne kaldi untuk lututnya. Minumnya juga sama satu pagi satu malam tetapi khusus untuk proposa itu diminum pagi siang malam sehari tiga kali. Khusus untuk magne kaldi pagi satu siang satu malam dua. Nah, untuk teman-teman semuanya di sini yusana itu bukan obat. Yusana itu makanan tetapi dikemas dalam bentuk tablet. Jadi, orang berpikirnya biasanya obat. Nah, kenapa minum yusana yang berlebihan tidak akan membuat orang meninggal? Karena seperti yang kita lihat, misalnya kalau misalnya seperti yang kita rasakan, kita makan satu 13 kilo bayam, kita tidak akan meninggal. paling kita cuma kena asam urat, karena bayam memiliki purin di dalamnya. Kalau kita konsumsi yusana, apakah badan kita akan sakit kalau minum berlebuhan? Jawabannya tidak. Karena yusana ini sudah dikeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan, hanya diambil zat aktifnya saja. Zat-zat yang jelek tidak dipakai. kemudian tadi dibilang orang yang sehat, yang pertanyaan ketiga, orang yang sehat bisa melalui makanan saja. Dan apakah mengkonsumsi suplemen akan men-trigger seperti mium, hormon-hormon yang lain, dan sebagainya. Pertanyaan pertama adalah jika orang sehat, sehat misalnya, dan tidak ada masalah sama sekali, dia bisa cukup makan, harus diingat Bu, bahwa di dalam tanahnya, struktur tanahnya kita hari ini, menurut JAMA, Badan Pertanahan, jadi bukan ngomong sembarangan, menurut Badan Pertanahan tahun 2002, jumlah mineral di dalam tanah kita, di Asia, kita termasuk Asia, ini sudah berkurang sebanyak 76%, nah, apapun sekarang yang ditanam, itu jumlah mineral dan vitaminnya sangat kecil, plus sekarang dipupuk, pakai pesticida, kemudian sebelum sebelum buah-buahan misalnya, atau kemarin lah contohnya ya, saya punya teman di New Zealand, orang Indonesia tapi tinggal di New Zealand, dia kemarin tanam jahe, jahenya itu ditanam sampai benar-benar sampai benar-benar istilahnya tua ya, sampai benar-benar ditanam itu waktunya untuk dituai, kalau di Indonesia di sini kebanyakan enggak bu, ya masih muda banget, belum ada vitamin mineralnya di dalam, udah dituai, dijual, sama juga dengan sayur-sayuran, buah-buahan, contohnya pisang, kalau pisang kita beli di supermarket, biasanya warnanya kuning ke hijau-hijauan dan itu impor, bayangkan, kapan pisang tersebut dipetik, belum, belum, istilahnya masih anak-anak ya, masih remaja, belum dewasa, udah dipetik, udah dimasukkan ke dalam kargo, dikirim di shipping ke Indonesia, sampai di Indonesia, rasanya pun masih sepet di dalam, kalau kita beli, pisang yang warnanya masih kekuning-kuningan, ke hijau-hijauan itu dalamnya masih sepet, coba kita bayangkan, kalau kita makan dari makanan, nah, sekarang kalau kita mau lihat lebih luas lagi, pertanyaan saya, kenapa sekarang banyak orang sakit dibandingkan orang sehat? Kalau makanan kita itu memenuhi, kenapa orang-orang sekarang lebih banyak sakitnya daripada sehatnya? Itu aja pertanyaannya. jawabannya adalah apa yang kita makan hari ini sudah bukan lagi makan makanan yang 50-60 tahun yang lalu, di mana semua vitamin dan mineral masih ada di dalam tanah. Dan, cara bertani kita itu tidak kesusu, tidak tergesa-gesa. Contohnya sekarang, jagung. Dulu, zaman kakek nenek saya, setahun panen dua kali. Setelah jagungnya diambil, tanahnya dibiarkan dulu untuk rest, untuk istirahat, sehingga tanahnya juga bisa meregenerasi dirinya sendiri, tanahnya. Sehingga kalau mereka beregenerasi, ada terdapat vitamin dan mineral di dalamnya. Hari ini, jagung ditanam, begitu ditanam, enggak dikasih istirahat, langsung ditanamin lagi. Kemudian dikasih pupuk biar bagus, kemudian disilangkan perkawinannya, sehingga jagungnya makin manis, warnanya makin orange, rasanya makin lembut, semua itu adalah proses yang namanya GMO, Genetic Modified Organism. Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa sekarang penyakit autoimun lebih banyak, dulu enggak ada penyakit autoimun, kita enggak kenal dulu penyakit autoimun. Hari ini, penyakit autoimun jenisnya ada 500 jenis lebih. Ada apa dengan dunia kita? Adanya, yaitu tadi, makanan yang disuntik, sekarang hormon semuanya disuntik, sapi disuntik hormon, ayam disuntik hormon, sayur-sayuran dan buah-buahan dikasih pesticida, sehingga kalau kita masak sendiri, kita benar-benar harus cuci dengan bersih dengan air lemon atau air garam biar keluar pesticidanya, apalagi brokoli misalnya, kemudian buah-buahan harus kita kupas, baru kita makan. Karena apa? Karena dengan penumpukan dan ketidaktahuan kita akan makanan di luar sana hari ini, inilah yang menyebabkan banyaknya penyakit autoimun, penyakit-penyakit yang aneh-aneh hari ini. Cancer, dulu penyakit orang tua, hari ini sudah menjadi penyakit anak-anak. Jadi, kalau mau makan dari makanan, bisa. Tetapi memang harus benar-benar dikontrol. Kalau boleh makan ayam, pilih ayamnya, jangan yang disuntik. Dari mana taunya, kalau saya, mendingan saya pilihara sendiri ya, biar tahu makan-makanannya apa. Terus kemudian, kalau kita mau pilih juga makan kayak saya nih sekarang, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali saya memilih ayam kampung. Ayam kampungnya pun nggak saya pelihara, jadi saya tinggal doain aja sebelum saya makan. Ayam ini, ya mudah-mudahan ayam kampung beneran, yang tidak disuntik. Jadi, boleh makan makanan, silahkan, tetapi harus dilihat porsinya. Nah, saya sering bawakan di dalam, kita sering, para koci sering membawakan dalam jam 1 siang itu Y Nutrition, di situ diperlihatkan bahwa nilai nutrisi makanan itu satu, sudah sangat-sangat berubah, kemudian tadi perjalanan, disuntik, di hormon, dan segala macam gitu ya, sehingga hari ini itu memang banyak sakit, banyak penyakit, banyak autoimun. Autoimun itu kan kenapa? Karena sel di dalam kita itu berantem, yang dulunya teman dikira jadi lawan. Jadi, akhirnya mereka berantem selnya sehingga kita tidak berfungsi dengan baik. Sel tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Jenisnya macam-macam ya, tidak saya jelaskan pagi ini, tetap jenisnya macam-macam. Kemudian, dari WHO sekarang, dulu 4 sehat 5 sempurna, zaman saya masih SD diajarin 4 sehat 5 sempurna. Hari ini bukan 4 sehat 5 sempurna dari WHO. hari ini 8 sehat 13 sempurna. Artinya, satu hari kita harus mengkonsumsi 8 sampai 13 kali surfing buah-buahan dan makanan. Siapa yang sanggup? Saya sendiri terus terang tidak sanggup. Saya mungkin banter-banter sehari itu makan buah-buahan dan sayuran paling banter. ini kalau disiplin 7 kali. Pagi, jadi pagi saya ada sayurnya, kemudian saya selak dengan jus, kemudian siang ada sayurnya, diselak lagi dengan buah, malam lagi ada sayurnya, diselak lagi dengan buah. Saya suka makan buah soalnya. Jadi, saya memang bisa bilang saya sendiri bisa mengkonsumsi 7 serving, sayuran dan buah-buahan tidak setiap hari, tetapi paling banter buat saya itu. Tetapi sekarang ditetapkan oleh WHO 8 sampai 13 serving. Kenapa sih WHO menaikkan ya itu tadi balik-balik? Karena di tanah kita tempat tumbuhnya sayuran buah-buahan, beras, dan sebagainya ini sudah sangat kehilangan depresit sekali tingkat mineral dan vitaminnya. Nah, sekarang inilah peranan dari supplement. kenapa sih sekarang orang mungkin yang baru mungkin belum merasakan atau mungkin sudah mulai merasakan karena pakai produknya, tetapi mungkin orang-orang yang sudah menjalankan bisnis di sana ataupun para pemakai hari ini, para konsumer hari ini yang hadir mungkin sudah merasakan bedanya mengkonsumsi supplement di sana dan tidak mengkonsumsi supplement di sana. Nah, ini sudah jelas tidak ada dopingnya ya. Kita sudah punya surat, berbagai macam surat untuk bilang bahwa kita tidak ada dopingnya. tetapi ketika mereka mengkonsumsi produk supplement kita di sana, mereka melasakan hal yang berbeda. Kenapa? Karena jumlah nutrisinya kita diberikan secara optimum dari tadi, misalnya sel sensial salah contohnya yang paling dasar. Jadi, itu jawabannya, Bu, untuk orang-orang mungkin agak panjang, tetapi mungkin kalau Ibu nanti bisa meringkaskan, hari ini kita lihat saja, hari ini realitasnya sudah tidak sama dengan realitas 50-60 tahun yang lalu. gitu. Tadi, untuk yang apakah bisa memicu hormon yang lain gitu, Bu? Misalnya, itu gimana, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya, apakah bisa memicu hormon? Nah, di dalam di dalam way nutritionnya kita, kita juga bahas ini. Jadi, gini, Bu, tidak semua supplement itu diproduksi sama dengan ingredients yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan kadar yang seimbang. Oke, jadi, di luar sana saya tidak tahu, tetapi yang bisa saya pastikan dari Yusana, dengan penelitian kita, dengan research kita, dengan semua penelitian kita, dan kita sampai kita berani memberikan garansi ke tubuh para atlet, itu sesuatu banget. Sekarang, kalau dia bilang, apakah dia bisa memicu misalnya hormon atau kista, kita lihat saja di tubuh orang-orang yang kita garansi, Bu. Apakah sampai hari ini dari sekitar hampir 5.000 elit atlet, apakah mereka pernah mengklaim garansi, karena tiba-tiba mungkin Serena Williams yang sekarang sudah pakai 17 tahun, Serena Williams itu tenis nomor satu di dunia, untuk wanita. Serena Williams, Venus Williams itu satu dan dua biasanya. Mereka ini sudah memakai produk kita 16 tahun, dan mereka perempuan. Dan mereka mengkonsumsinya itu dalam jumlah yang sangat besar, karena mereka atlet, mereka mengkonsumsi kurang lebih sekitar 40 sampai 60 biji per hari. Nah, kalau kita tanya dari orang-orang yang masih hidup saja yang digaransi, apakah mereka pernah mengklaim garansi tersebut, jawabannya tidak. Nah, itu satu kalau kita lihat dari orang-orang yang kita garansi. Yang kedua adalah dari penelitian, dari sisi kedokteran, kalau dokter mau lihat ini benar bersih nggak sih ingredients-nya, apakah bisa memicu yang lainnya, kita punya study klinisnya, Bu. Study klinis kita pun dilakukan di universitas-universitas besar di dunia. Kemudian, kemudian bedanya kita tadi ya, kita standarnya standar farmasi, Bu. Beda dengan supplement di luar yang bersandar makanan. Bedanya standar farmasi dengan standar makanan, mungkin ini. Saya kasih lihat ya, kebetulan ada di sini. Jadi, bagus juga, bagus banget pertanyaannya by the way, karena ini memberikan pengetahuan kepada kita semua perbedaan kita dengan yang lainnya. Nah, ini saya lihatin dulu, nah ini perbedaannya. Ini perbedaan yang sangat mendasar, sebenarnya banyak sekali perbedaan yang lainnya, tetapi ini perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Kita standar farmasi, which is di sebelah kiri, kita terserap, dibutuhkan 45 menit, kemudian yang paling penting ini yang berkenaan dengan pertanyaan Ibu. Bahan-bahannya diperiksa, Bu, sebelum diproses. Dosisnya pun harus tepat. Nggak boleh, nggak seimbang, Bu. Karena kalau nggak seimbang, itu bisa menyebabkan batu ginjal, bisa menyebabkan yang lain-lainnya, termasuk ingredients-nya atau bumbunya, atau bahan-bahannya. kalau di luar sana, Bu, kita beli suplemen kalsium sendiri, kalau mengkonsumsi kalsium sendiri di apotek kita beli hanya kalsium, tidak ada magnesium vitamin D-nya, ini lama-kelamaan bisa membentuk batu ginjal. Kenapa? Karena diperlukannya magnesium dan vitamin D untuk membuka jalan agar kalsium terserap dengan baik dan tidak meninggalkan residu apapun. tetapi di luar sana saya nggak tahu ingredients-nya. Seperti apa ingredients-nya? Jadi, bagaimana ingredients-nya oh, di sini, Kak. Bagaimana ingredients-nya juga harus dilihat. Jadi, kalau ditanyakan apakah Yusana ini orang takut ya biasanya, aduh, jangan-jangan nanti kita takut tambah besar hormonku imbalance ya. nah, jangan takut dengan produk yang sama. Ini study klinis. Kira-kira jawabannya Ibu Tanti sudah atau mau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sementara sudah, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ini pertanyaannya bagus sekali dan penting banget untuk kita untuk melihat ini ya. ada lagi kira-kira pertanyaan yang lain? Silahkan. Ada yang sorry, ada yang tadi sebentar tadi ada yang bertanya di di chat mungkin saya nggak bisa lihat chat-nya nih. Coba tolong tadi mungkin ada yang bertanya di chat. pagi, Bu Re. Tadi saya yang chat, Bu Re. Dengan Susi, Semarang. Iya, Cisusi, maaf nih. Cisusi, aku kok nggak bisa lihat pertanyaan. Tadi aku lihat, tapi kok sekarang nggak bisa lihat lagi? Silahkan, Cik. Saya jelasin aja masalahnya begini, Bu Re. Kumpu Ari itu kan saya tenangkan. Abis ini, Ibu, ya. Oh, iya. Baik, Ibu Henny. Setelah Ibu ini ya, Ibu Cisusi ya. Ya, begini, Bu Re. Saya itu beberapa waktu yang lalu kan kenalin produk. Iya. Kebetulan sebelumnya dia udah minum produk lain, cuman dia akhirnya tertarik dengan produk Yusana. Saya cek pakai kuantum dan kebetulan diakui juga mama bahwa dulu dia pernah kena bronitis karena dari hasil teks tersebut kan dinyatakan paru-paru ada masalah tuh merah semua dua-dua cuman saya lupa dimana gitu kan. Saat itu saya sudah memberi info bahwa produk yang dibutuhkan itu sel sensial wajib terus ada Biomega ada Profavanosi itu yang paling tidak minimal tiga itu. Cuman karena dia merasa ah aku nggak butuh sel sensial dulu lah soalnya aku juga udah minum vitamin lain yang untuk stamina ya bila itu terus Biomega aku juga nggak lah itu aku udah punya omega-3 punya produk lain juga malah dia tunjukin semua produk-produk yang dari berbagai merek meskipun aku udah lihatin kualitas berbeda merek seperti itu cuman karena dia masih punya stok yang banyak akhirnya saya nggak memaksa dia untuk membelikan cuman saya ingat kalau bisa minum itu jangan berbarengan karena kita nggak tahu kualitas vitamin yang lain kan begitu karena kan memang ada beberapa produk yang ternyata ada kandungan merkurinya atau mungkin ada kandungan racunnya seperti itu akhirnya dia nurut terus selang beberapa lama dia kehabisan dia repeat lagi iya ini repeatnya apa nih? ini repeatnya repeat yang mana? repeat repeat dan kebetulan selama dia beli yang pertama itu dia cari sendiri info lewat websitenya yusana akhirnya di repeat kedua dia mau beli dengan sel sensial dan magnical juga karena itu membantu otot di paru-paru dia begitu cuman memang dari pembicaraan ini dia itu kan menginginkan kerja instan jadi minum langsung ada hasil meskipun saya bilang sudah jelasin bahwa kondisi ini kan tergantung seberapa parah penyakitnya terus kondisi dengan pola makannya juga bagaimana itu kan perlu kerjasama kan begitu terus yang sebetulnya ini jatah dia sudah harusnya repeat lagi saya iseng-iseng tanya ternyata dia sementara enggak dulu ya supaya dia bisa terbuka mindsetnya akhirnya begitu ada zoom aku kirim-kirim linknya siapa tahu ada waktu bisa dengerin atau kalau mau konsultasi silahkan jadi enggak maksud saya enggak langsung putus tapi aku juga tahu alasan dia apa meskipun saya juga enggak bisa karena dia mungkin masih percaya dengan produk yang sebelumnya saya kan juga ini cuman memang dia pernah cerita sama saya kalau memang ternyata ini hasilnya seperti yang dia inginkan dia akan jadi member dan memang dia memang mencari bisnis juga untuk cari pasif income dari itu gitu loh itu setelah repeat yang kedua kok terus akhirnya dia sementara ini kok kayaknya jadi mengurangin kontak sama saya terus memang selama ini dia selalu cari karena dia selalu nunjukin oh berarti kalau sakit ini ini loh aku tahu ini dari Yusana itu begini begini dia malah dapat info sendiri dari lewat websitenya Yusana itu gitu loh dari aset fisknya atau gimana gitu kan ini gimana solusinya supaya saya itu bisa mer-call up lagi untuk membuka mindsetnya dia dan dia bisa percaya penuh jadi bukan karena saya memaksa seolah-olah memaksa dia untuk ayo segera join tapi pendekatan dia supaya dia juga lebih mantap itu saya minta solusinya bagaimana gitu aja terima kasih terima kasih Cususi jelas banget jadi Cususi yang pertama adalah ketika Cususi merasa dia menghindar dan dia mungkin stop kalau saya saya akan bertanya halo Bu atau Pak gitu ya ini Bu atau Pak saya gak tahu tapi saya akan tanya Bu atau Pak saya merasakan saya akan bilang terus terang Cik saya merasakan sekayaknya akhir-akhir ini apa percakapan apa komunikasinya kita agak sedikit renggang saya mau bertanya Pak atau Bu apakah kira-kira dengan produk yang kemarin konsumsi kena bagaimana ataukah mungkin ada yang pertanyaan yang belum saya jawab gitu ataukah mungkin mungkin hasilnya bagaimana Pak atau Bu ini kan kita gak tahu ya jadi dari yang tadi saya dengar dari Cususi saya melihat satu yang missing adalah kita gak Cususi belum tanya keadaannya dia gitu jadi yang kita harus juga mulai bertanya mulai membangun meskipun orang itu mungkin nantinya at the end tidak mau membangun hubungan dengan kita but at least we try at least kita mencoba gitu ya jadi saya akan datang ke dia saya akan whatsapp ke dia saya bilang Pak dan Bu saya merasa komunikasi kita agak renggang apakah ada yang kurang berkenan buat Bapak atau Ibu ataukah mungkin ada yang belum terjawab pertanyaan saya saya disini bersedia untuk membantu bagaimana dengan kesehatan Bapak atau Ibu bagaimana dengan setelah kemarin mengkonsumsi lebih komplit proflavanol seleskensial dan magnekaldi apakah ada kendala apakah ada yang ditanyakan bisa saya tanyakan dengan perusahaannya bisa saya tanyakan dengan nutritionistnya atau dengan dokter yang ada di di sana gitu jadi pertanyaan itu yang tadi saya lihat missing nanti setelah ini Ci Susi tolong tanyakan nah untuk saat ini kita juga perlu menginformasikan kalau nanti dia sudah bilang oh ada ini 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 atau oh nanti tidak ada apa-apa saya cuma mau santai saja dulu gitu ya nah baru kita masuk bu atau pak saya cuma mau menginformasikan saat ini ada promo sampai dengan tanggal 30 Juni kalau ibu membeli minimal satu produk saja bisa menjadi member Yusana keuntungannya apa keuntungannya adalah misalnya Ci Susi sudah tahu tentang 6 income tapi tidak perlu dijelaskan semuanya kita ada 6 income untuk mendapatkan income pasif income di Yusana gitu nanti gimana itu caranya nah Ci Susi kirimkan link kalau dia misalnya bisa masuk di link bisnisnya kita atau Ci Susi kirimkan YouTube kita yang hitung-hitungan jadi untuk orang-orang yang tidak ingin dipaksa jangan dipaksa dan bagus sekali Ci Susi sudah tahu untuk tidak memaksa orang tetapi untuk memberitahukan informasi nah kalau kita memberikan informasi dan kita membiarkan orang tersebut mendengar atau tidak mereka akan punya ruang yang lebih leluasa untuk mendengarkan atau untuk mencoba ini terlihat dari dia ternyata membuka situsnya di sana dia ternyata mencari tahu dia ternyata bulan kedua mau membeli sales and sales dan magnekaldi nah itu ini saya melihat orang tersebut adalah orang-orang yang memang tidak hanya mempercayai apa kata orang tapi mereka mempercayai fakta sehingga mereka membuka sendiri nah kalau saya sudah lihat orangnya seperti ini saya akan memberikan kalau dia tahu bahasa Inggris saya akan memberikan dia ask the scientist kalau Pak ini informasinya bisa dicari atau di ask the scientist juga kita bisa translate langsung di Google Translate menggunakan bahasa Indonesia apapun yang kita ketik di situ akan tertranslatekan otomatis dengan bahasa Indonesia nah untuk orang-orang yang seperti ini berarti dia suka yang baca sendiri yang melihat sendiri yang analytical ini orang mungkin orangnya adalah salah satunya analytical analytical itu bagus in a certain point ketika dia melihat apa melihat ini benar apa enggak ini produknya bagus apa enggak produknya dari mana apa aja yang dipakai gitu ya dan undang terus Cik dia masuk ke dalam Zoom sehingga dia dengarnya bukan dari Cik Susi saja tetapi dia mendengarkan dari orang lain yang sudah mempunyai pengalaman lebih lama di Yusanan dia mendengarkan testimoni-testimoni karena kan kita kita menjalankan bisnis ini dengan sangat jujur tidak berbohong dari mana yaitu dari orangnya sendiri yang memberikan testimoni dan ini tidak dibuat-buat ya jadi menurut saya Cik Susi yang missingnya adalah tanya lagi pertanyaan tetapi tidak usah ditanyain tiap hari tapi lebih tanya tentang keadaan what apa yang dia dealing apa yang saat ini dia hadapin tanyanya itu jangan dulu bertanya tentang bisnis tapi tanya keadaannya dia setelah selesainya at the end dan tadi saya mendengar dia katanya mau mencari passive income mau membangun bisnis nah ini penutupannya eh pak bu ini saya sekedar info aja kalau beli satu barang saat ini bisa menjadi member kalau bapak ibu berminat nanti bisa kontak saya ini price listnya misalnya ya ini ada youtube nya 6 cara untuk menghasilkan income udah dan biarkan dia untuk melihat dulu itu maksudkan dari saya kira-kira Cisusi ada lagi yang mungkin makasih infonya dan bisa tanya satu lagi jadi kebetulan ada sudah dua orang bahkan dua orang pemakai kalau menurut saya karena kondisi tertentu otomatis kan saya arahin untuk double dose seperti yang biasa kita pakai ya cuman karena dia sendiri juga bisa mencari info lepat di sana dan ada di indikasi produk bahwa minimal minum itu satu tablet gitu kan jadi kalau kita mengarahkan untuk double dose itu dia kamu kok malah menyalai aturan yang ada di kemasan dia bilang gitu jadi untuk menjelaskan mereka itu juga gak gampang juga karena dia lebih percaya dengan apa yang dikatakan di sana daripada keadaan kondisi yang berbeda karena mungkin sakit lagi parah atau apa gitu caranya menjelaskannya itu yang agak susah bu terima kasih ya jadi kalau cara menjelaskan seperti itu satu hal yang Cik Susi bilang sama mereka bahwa semua supplement yang masuk ke Indonesia dengan secara legal melalui BPOM aturannya hanya sekali sehari karena kita adalah makanan kita bukan obat kalau obat dokter bisa bilang tiga kali sehari dua kali sehari ya bahkan di obat pun itu tidak ada keterangan menggunakan satu hari sekali kenapa? karena mereka membebaskan dokter untuk memberikan dosis sesuai dengan keadaan nah karena kita makanan bentuknya nutrisi maka melalui BPOM BPOM mempunyai ketentuan dimana kalau teman-teman bisa lihat produk new skin produk herbal life produk MW semuanya kalau dilihat di labelnya itu hanya satu kali sehari karena mereka termasuk dalam makanan sama dengan Yusana nah sekarang kalau Cis Susi sudah memberitahu seperti itu dan dia masih tidak percaya bilang aja bisa saya sambungkan dengan nutritionist kita di SDI atau bisa saya sambungkan dengan mungkin coaches atau mentor saya kasih dia pilihan untuk mendengarkan dari orang lain Cis Susi sebagai jembatannya untuk dia memberikan informasi atau misalnya kasih salah satu kalau dia nggak mau nggak mau untuk dihubungkan disambungkan mungkin cari misalnya produk yang dia konsumsi profilavanol cari yang kita sudah bahas profilavanol biasanya dibawakan oleh Coach Money Coach Money itu penyelatar belakang kedokteran dia adalah sarjana kedokteran dan dia tahu kalau dia mau mendengarkan dari orang yang berkompeten kasih produk ulesan tersebut yang dibawakan oleh Coach Money kasih ke dia biar dia dengar sendiri kalau nanti setelah dia mendengarkan dia mau tanya eh saya mau tanya dong sama Coach Money ini atau siapa gitu ya masukkan dia di produk info informasi produk C di informasi produk itu banyak orang-orang dokter nutritionist di situ yang bisa menjawab ya mungkin biasanya orang itu melihat kita ya jangankan Cisusi saya aja misalnya emang kamu dokter kamu bukan dokter iya gak apa-apa saya bukan dokter saya mempelajari dan kita juga mempunyai tim dokter tim nutritionist kalau kamu kurang puas dengan saya gak apa-apa saya kasih nomor teleponnya atau baca atau lihat dulu video ini nah nanti dengan video ini kalau kamu kurang puas ingin bertanya dengan kondisimu saat ini saya bisa sambungkan nanti atau bisa bertanya di dalam grup kita punya di WhatsApp Yusana teman-teman kita punya grup STI 1 dan 2 maupun grup STI Indonesia yang disitu campur antara bisnis dan produk sementara di bagian grup informasi produk ini hanya orang-orang yang hanya mengkonsumsi produk seperti yang Cisusi hadapin saat ini orang-orang tersebut minta izin dulu bilangin boleh gak saya masukin kamu ke dalam grup informasi produk Yusana sehingga kamu bisa bertanya apa saja di situ akan dijawab dengan para kocis kita gitu dan dengan memasukkan mereka ke dalam informasi itu mereka bisa mendengarkan dan melihat testimoni dari orang lain yang gak dibuat-buat sehingga kepercayaan tersebut timbul karena memang melihat fakta dan mendengar cerita dari testimoni orang-orang tersebut jadi saya anjurkan untuk saya anjurkan untuk apa saya anjurkan untuk Cisusi orang-orang ini dimasukkan ke dalam grup informasi tadi ya nanti nanti saya kasih linknya jadi cara sopannya gini Cisusi saya kasih linknya ke Cisusi Cisusi nanti kirimkan linknya ke mereka dan jelaskan kalau kalian mau mendengarkan tentang produk Yusana ini ada linknya ini adalah grup dimana disini semuanya orang-orang yang mengkonsumsi Yusana nanti bisa bertanya disana bisa mendengar juga jawabannya disana jadi itu kayaknya lebih lengkap dan lebih bagus ya oke makasih banyak Kuri makasih ada lagi dari Cisusi sementara belum ada ini cukup membantu infonya setali makasih baik kemudian dari Ibu Henni dari selat 3 silahkan Bu halo selamat pagi selamat pagi Ibu Henni iya wey ibu ada yang lupa sih ini kalau mau pembelian di luar negeri ya nah karena the heart nya Ibu kan trouble kalau si Gaby langsung buka webnya disana terus pakai ID nya Ibu itu bisa enggak Bu enggak bisa karena ID nya Ibu adalah ID Indonesia Gaby sekarang di Jerman jadi Gaby jadi gini Bu ada beberapa jalan menuju Roma saya kasih tahukan step by step nya dan ini Ibu tinggal pilih cara pertama adalah Gaby menjadi preferred customer di Indonesia jangan bingung di Indonesia tidak ada preferred customer di Indonesia adanya hanya associate independent associate yaitu member preferred customer adalah orang-orang yang hanya menjadi consumer jadi mereka mempunyai hak harga auto order yang sama dengan member tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk menghasilkan income itu perbedaannya preferred customer dan member nah di Jerman Bu anak Ibu bisa menjadi preferred customer Ibu dimana nanti penempatan preferred customer itu ditempatkan di bawah di bawah business center Ibu terserah Ibu mau tempatkan dia dimana itu satu yang kedua kalau Gabby gak mau ribet-ribet untuk beli untuk menjadi preferred customer Ibu nanti download yang namanya customer sorry di dalam dahap ini kan Ibu kan dahapnya lagi rusak di handphone tapi Ibu bisa masuk ke dalam dahap di laptop di dalam dahapnya itu Ibu kalau Ibu klik itu ada yang namanya paling atas adalah customer connect oke sebentar karena ini laptop kemarin sudah seminggu Ibu bawa ke itu ke toko laptopnya suruh installin zoom aja sampai sekarang belum kasih kabar oh yaudah jadi gini Bu nanti saya akan ini kan karena kita waktunya terbatas jadi saya gak bisa kasih sekarang pun handphonenya Ibu kan the hub the hub gak bisa kan ya Bu apa perlu di install ulang kalau sudah ada gak usah di install ulang Bu saya ingin coba Ibu buka di home nya pokoknya pas buka the hub buka di atas yang ada garis tiganya sebelah kiri atas itu ketika Ibu klik ada tulisannya customer connect berarti minggu depan aja tunggu ya ya gak apa-apa kalau mau tunggu jadi gini Bu di dalam customer connect itu ketika Gabby sudah tahu misalnya Gabby bilang aku mau sell essential sama Biomega Ibu tinggal kirimkan link di dalam customer connect itu langsung kirimkan linknya ke Gabby nah ini kamu klik dari sini terus kamu tulis nama kamu alamat kamu terus kamu bayar nanti barangnya akan dikirim dari Jerman ke alamat dia di Jerman Ibu dapat poinnya di Indonesia ya oke jadi namanya customer connect kita akan ada sesi lagi selanjutnya untuk benar-benar mempelajari tentang customer connect ini sehingga orang-orang di luar negeri yang ingin membeli Yusana bisa memakai link kita kenapa karena kita akan mendapatkan keuntungannya komisinya dan juga poinnya yang akan dikomisikan menjadi rupiah ya ya baik terima kasih Ibu pertanyaannya yang pertama sebentar yang kedua itu masalah masih ada 10 ya bu ya sebentar cuma sebentar enggak enggak apa-apa bu canda itu batu empedu batu empedu itu asal-muasalnya dari maaf oke batu empedu itu asal-muasalnya banyak ya bu biasanya ya karena salah satunya adalah lifestyle jadi ini sangat apa ya sangat banyak kalau kita mau bilang mbak dasarnya dari mana itu ya bisa dari pemakaian pemakaian yang supplement yang salah bisa dari apa makanan minuman banyak-banyak pengawetnya pewarnanya pemanisnya banyak bu gitu jadi kalau Ibu tanya dari mana wah banyak sekali ya yang yang apa kita juga gak tahu lifestyle orang yang Ibu tanya ini bagaimana ya ya betul ya jadi ya berarti penjelasan itu selama ini kan gak salah gitu jadi ya betul itu tetap hipasil harus banyak ya kan iya nah ini bu ini saya catat nanti saya kasih artikelnya ya ya oke bisa baca sehingga asal-muasal batu empedu oke jadi nanti nah kemudian juga kemudian juga batu empedu itu juga terjadi karena cairan empedunya itu tidak mampu untuk melarutkan kolesterol dan bilirubin Ibu tau gak bilirubin kalau kita tes di itu ya tes di cek kesehatan ada bilirubin nah itu kolesterol dan bilirubinnya itu berlebih yang dihasilkan oleh hati gitu ya dan cairan empedunya itu tidak 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 mampu untuk melarutkan gitu jadi itu terjadi karena endapan kolesterol dan bilirubin kolesterol itu dari mana dari lifestyle gaya hidup goreng-gorengan dan sebagainya inilah terjadinya batu empedu jadi batu empedu itu berkaitan sangat berkerat berkaitannya dengan kolesterol dan bilirubin pendapannya oke rey oke so nanti gak apa-apa bagus sekali pertanyaannya bu karena kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang basic yang kita gak tahu saya pun belajar tiap hari so teman-teman yang baru masuk it's okay kita semua belajar tiap hari kalau kita gak tahu kita cari tahu yang yang masalah adalah ketika kita ketika kita tidak tahu kita diem aja itu masalah oke ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Rindu Bu bolehkah testimoni di FB di upload di sosmed oke nah Mbak testimoni di FB itu adalah testimoni yang benar-benar pure dari orang-orangnya sehingga kadang-kadang orang-orang disitu menyebutkan kata-kata saya sudah sembuh ya dimana ketika kita memberikan kata-kata saya sudah sembuh di sosmed itu adalah kode etik yang dilarang nah bagaimana solusinya solusinya Mbak Rindu bisa masukkan orang-orang ini ke testimonial FB kita ya jadi kalau mereka punya FB Mbak Rindu masukin mereka ke dalam testimoni FB kita mereka biar bisa baca sendiri ataupun kalau Mbak Rindu mau share di sosmed Mbak Rindu ambil satu misalnya kemudian Mbak Rindu lihat lagi kalau ada kata-kata sembuh Mbak Rindu tolong tutupin kata-kata sembuhnya itu kemudian Mbak Rindu posting dan juga Mbak Rindu memberikan disclaimer disclaimer kata-kata bahwa Yusana tidak tidak berfungsi untuk menyembuhkan atau mengobati ada disclaimer sehingga orang tidak salah tangkap bisnis kita pun aman kita pun tidak disalahkan kok dari orang itu untuk semua untuk menjaga privacy bisnis kita siap terima kasih clear ya terima kasih baik ada lagi yang lain silahkan sudah jam 10 lewat 12 menit selamat pagi Bu Regina selamat pagi Pak Natan silahkan selamat pasca selamat pasca Pak ya Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa kita ya Pak terima kasih pertanyaan saya tadi batu empedu saya cairan empedu kenapa itu Pak cairan empedunya kenapa itu di health check itu cairan empedu bisa kuning bisa merah itu cairan yang bagaimana dan tanda apa itu oke jadi cairan empedunya itu sebenarnya cairan empedu itu adalah cairan lengket dan kental dia biasanya warnanya kuning hijauan dan dia itu berfungsi untuk mencerna makanan Pak membantu proses pencernaan makanan ya jadi sebenarnya fungsi empedu itu dalam pencernaan adalah dia memecah lemak menjadi asam lemak dan kemudian asam lemak tersebut diserap oleh tubuh jadi tadi Pak kalau cairan empedunya kurang omeganya ditingkatkan kepasilnya ditingkatkan ya sehingga cairan empedu ini bisa untuk membantu memproses pencernaan makanan tersebut dan memecah lemak tadi menjadi asam lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh jadi kalau kuning merah itu artinya cairan empedunya kurang apa kurang bagus ya bagaimana cara untuk menormalkan kembali pasil biomega itu sangat diputuhkan Pak itu tandanya mereka harus mengkonsumsi makanan yang mengandung omega 3 yang tinggi contohnya tuna salmon ya itu itu cairan itu omega yang tinggi ada lagi Pak kira-kira itu kalau kurang itu kan kalau cairan empedunya kurang kalau cairan empedunya banyak jadi larinya sebelah kanan kuning sampai merah itu bagaimana ya untuk menstabilkannya juga untuk menstabilkan cairan empedu tersebut adalah omega 3 Pak jadi omega 3 itu bukan untuk menambah untuk mengurangkan tetapi untuk menstabilkan karena cairan empedu terlalu tinggi atau terlalu rendah itu karena lifestyle terlalu banyaknya goreng-gorengan yang masuk ke dalam sehingga omega 3 nya jadi kalah omega 6 omega 9 terlalu banyak omega 3 nya kalah jadi omega 3 tersebut yang harus ditingkatkan dan hepasil ya Pak hepasil sangat penting untuk empedu untuk pencernaan itu hepasil pencernaan hepasil iya iya terima kasih satu hari cukup dosisnya jangan Pak jangan Pak kalau misalnya sudah seperti itu cairan empedunya sudah enggak kita mengkonsumsi minipang satu hari satu itu kalau kita oke-oke saja baik-baik saja kalau sudah cairan empedunya seperti itu saya selalu sarankan untuk sehari biomeganya tiga dulu satu pagi satu siang satu malam kalau sudah bagus turunin ke dua kalau sudah bagus lagi untuk perawatan satu aja sehari boleh tapi tadi ya makanan penunjangnya jangan gorengan makanan penunjangnya adalah bake salmon salmon yang di bake jangan digoreng tuna yang di bake jangan digoreng nah testimoni sekarang ini sangat menarik sekali istri dan anak saya termasuk saya juga itu di samping konsumsi sel sen itu biomega sel sen sial maksud saya itu biomega juga kita tetap olahraga terutama menghirup udara pagi nah kasus yang kami jumpai itu dapat terapi satu bulan itu kembali normal hijau pertama merah kita sampai aduh gregetan wah ini bagaimana ini ya karena pola hidup tadi lifestyle-nya terlambat tidur terlambat bangun terlambat nafas pagi bagi saya itu sangat organ sebelum jam 6 itu hirup udara pagi supaya H2 itu masuk atau dihisap dan kapasitas paru-paru itu besar nah itu yang 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 menjadi satu masukan selain pola makan nutrisi yang bagus pola makan juga lifestyle olahraga itu sangat-sangat penting itu yang menjadi peringatan saya terima kasih terima kasih pak natan masukannya kira-kira ada yang lain silahkan halo regina ini daniel halo terima kasih saya ada pertanyaan yang beberapa orang sudah tanya saya untuk bahasa so so question is if someone is a new member maybe they are one week two week in the business and they start maybe with sorry just one second sorry just one second I muted yeah sure say someone is new member one week two weeks and they want to have three businesses maybe if you could explain a little bit about how to get three business but my real question is what tips or recommendations do you have if someone's money is low and they can't afford to buy 400 points how do you recommend that they focus to get their 3BC and their PPS okay so can I thank you for your question can I translate it first and can I answer it with bahasa and then after that I can answer you with English in the phone I don't need the English I'm happy you share my friends on the call yes I know you learn Indonesia right so I really appreciate you thank you alright jadi jadi ada pertanyaan dari Mr. Daniel Mr. Daniel bilang bahwa kalau misalnya saya punya member membernya sudah sekitar 1 sampai 2 minggu terus bagaimana caranya dia untuk naik ke 3 business center dan bagaimana caranya kalau ada member saya yang tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli 3 business center oke jadi gini pertanyaan pertama jawabannya adalah seperti ini misalnya si A Daniel member ini si A misalnya join USANA dia hanya membeli minggu pertama membeli sales and sales poinnya 30 jadi kita ngomong tentang poin ya Bapak Ibu sekarang kita beralih ke bisnisnya poinnya 30 minggu kedua dia beli prof vano poinnya 28 berarti dia sudah mempunyai tabungan poin 58 poin nah mark untuk jadi standar untuk mendapatkan 1 business center adalah 200 poin standar untuk mendapatkan 3 business center adalah 400 poin saat ini dia di minggu kedua dia mempunyai 58 poin bagaimana caranya untuk naik ke 3 business center satu hal yang harus diingat persyaratannya adalah ketika member tersebut join dia mempunyai waktu 5 minggu ke depan untuk mencapai 3 business center atau 400 poin oke jadi di mark misalnya tanggal 1 dia join tanggal 1 januari paling gampang ya ini karena pikiran saya selalu 1 januari 1 januari dia join tanggal 7 januari dia beli dia beli sell sell 1 30 poin tanggal 14 januari dia beli 1 profavanol sampai dengan tanggal 14 januari dia sudah mengumpulkan poin 58 poin nah pertanyaan saya apakah dia mau mencapai 1 business center atau 3 business center jawabannya misalnya 3 business center nah dia join tanggal 1 januari berarti 5 minggu ke depan itu tanggal 7 februari oke itu 5 minggu ke depan sampai dengan tanggal 7 februari kalau dia bisa mencapai 400 poin berarti dia mendapatkan 3 business center selamanya kalau dia tidak mencapai 3 business center sampai dengan tanggal 7 februari tersebut dia nanti jatuh dengan kategori 1 business center dan tidak bisa lagi untuk upgrade setelah 5 minggu tersebut jadi satu yang harus diputuskan adalah 1 mau memilih 1 business atau 3 business kalau 3 business berarti ada deadline sampai 5 minggu setelah dia join oke itu pertanyaan pertamanya Daniel kalau ada yang belum mengerti teman-teman mohon untuk catat dan nanti setelah saya selesai menjelaskan yang pertanyaan kedua teman-teman tanya yang kedua pertanyaannya adalah kalau saya tidak punya uang bagaimana caranya saya bisa mendapatkan 3 business center banyak jalan menuju Roma asalkan kita mau berusaha oke caranya begini kita masuk dalam training kita pelajari usana kita pelajari produknya kemudian kita sharing ke orang saat ini misalnya saya tidak punya uang sama sekali saya mau join usana tetapi saya masih punya mulut masih punya otak masih punya mata masih punya telinga untuk belajar tentang usana oke saya pelajari tentang usana kemudian saya misalnya saya sharing melalui medsos saya sharing dengan teman saya ada produk bagus nih namanya usana jadi saya mengandalkan mulut saya dan pengetahuan saya untuk sharing ke orang ketika orang tersebut berminat untuk membeli kita ambil uangnya kita belikan melalui account kita kita join dengan account kita kita ambil uangnya poinnya buat kita dan tentunya profitnya buat kita ya tetapi poinnya itu akan akumulasi sehingga kita mendapatkan 3 business center lagi-lagi begitu ada satu orang yang sudah ingin membeli kan kita harus join nih untuk membeli barangnya kita belikan barangnya tetapi kita punya waktu 5 minggu untuk gencar sharing ke orang gunakan testimoni undang orang ke testimoni facebook kalau anda belum berada pada testimoni facebook kita anda harus ada di sana sehingga nanti anda bisa untuk mengundang orang lain masuk ke testimoni facebook kita mereka akan lihat sendiri teman-teman undang sekarang ada seminggu tiga kali seminar why nutrition tentang produk dan tentang perusahaan juga dengan bisnis kita akomodasikan ini untuk grup kita tim STI seminggu tiga kali teman-teman bisa mengundang mereka untuk datang melihat mendengar dari orang lain bukan dari teman-teman jadi jawabannya adalah teman-teman disini hanya menggunakan gunakan diri teman-teman untuk menjadi jembatan dari saya coaches teman-teman atau coaches yang lain melalui zoom ke jembatannya adalah teman-teman ke orang yang ingin mendengarkan di sana jadi itu caranya adalah belajar produknya kita sendiri juga belajar ajak teman untuk masuk ke dalam presentasi kita sehingga dia mendengarkan bukan dari teman-teman mereka mendengarkan dari sumbernya nah biasanya nih teman-teman apalagi orang yang paling dekat sama kita itu paling susah untuk mencoba produk kita kenapa karena kita berusaha untuk menjadi seseorang yang istilahnya sudah tahu tentang Yusana nah jangan menjadi seseorang seperti itu tetapi gunakan mentor poches upline sponsor anda atau gunakan zoom untuk mengundang orang lain untuk mendengarkan Yusana nah biasanya nih ya biasanya ada orang baru kemarin sore juga di Yusana tahu apa biasanya gitu ya orang-orang biasanya memandang kita baru kemarin sore baru sebulan minum Yusana udah gembar-gembor jadi untuk mengurangi perkataan-perkataan seperti itu pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman bilang eh saya undang gini deh saya gak tahu banyak tentang Yusana saya gak bisa menjawab pertanyaan kamu tapi kita ada nih setiap seminggu tiga kali ada seminar dari Yusana dan akhirnya nanti akan dibuka pertanyaan kalau kamu gak mau bertanya pun kamu bisa chat nanti nanti dibacain chat kamu dan nanti akan dijawab itu mudah sekali ya kita hanya sebagai jembatan jangan menjadi jangan memposisikan atau jangan stress kalau teman-teman belum menjadi prof dan juga jangan berhenti karena teman-teman mungkin belum tahu ya bentar ya darling wait Alexandra babe Alexandra excuse me Alexandra thank you yes thank you please be quiet darling thank you so can I finish this one first oke jadi seperti itu ya teman-teman semua gunakan platform zoom kita ini baik bisnis jadi kenapa sih kita pisahin bisnis dan juga vitaminnya karena gak semua orang mau bisnis gak semua orang mau mendengarkan bisnis apakah semua orang mau mendengarkan tentang vitaminnya maybe semua orang mau jadi produk untuk semua orang tetapi bisnis tidak untuk semua orang jadi teman-teman jangan kecewa kalau yang teman-teman undang itu tidak berminat dengan bisnisnya karena memang bisnisnya itu tidak untuk semua orang ya jadi undang mereka berikan tawaran dan tawaran ini jangan berdasarkan atas judgment teman-teman misalnya aduh dia gak punya uang pasti dia gak bisa jalanin bisnisnya dia gak punya uang jangan salah banyak di sana gak punya uang gak punya modal sekarang menjadi gold director silver director dan nanti suatu saat saya akan mengundang gold director kita ibu Jennifer dia dulu menjalankan di sana uangnya minus bukan kurang gak ada uang uangnya minus tetapi tadi dia menggunakan cara apa yaitu sharing dia pelajarin dia cuma ambil aja satu sales and sales dia dengerin aja sales and sales kemudian dia sharing ke orang dan orang bertanya orang ingin membeli uangnya itu dipakai untuk membentuk tiga bisnis centernya dia dan membentuk PPPS atau platinum ya untuk teman-teman yang sudah tahu di sini platinum oke baik masih ada pertanyaan dan saya akan menjawabnya untuk Anda di Inggris terakhir terima kasih hebat saya punya pertanyaan kedua kalau itu oke ya tentu jadi beberapa dari kita kita punya PPS sudah atau PS dan beberapa dari kita adalah asosiat bisa Anda menjelaskan yang kita tidak berbicara terlalu banyak yaitu annual annual PPS dan about the eight week extension you get when you join at the beginning to get the annual ya got it oke jadi teman-teman pertanyaannya Daniel adalah coba dong saya tolong jelaskan tentang income nomor tiga sedikit secara general income nomor tiga kita yaitu yang namanya bisnis seumur hidup atau lifetime matching bonus oke nah lifetime matching bonus atau bisnis seumur hidup ini ini adalah berdasarkan status Anda yang Anda raih di 56 hari pertama ketika Anda join dalam bisnis oke misalnya 56 hari pertama Anda tidak mendapatkan yang Anda inginkan ada tiga status ketika Anda masuk di sana Anda sudah diberikan status namanya associates tetapi kalau Anda ingin merauh status yang lebih tinggi seumur hidup ditawarkan status yang kedua adalah premier status yang ketiga yang paling tinggi adalah platinum oke nah ketika Anda ingin mendapatkan premier atau platinum Anda diberikan waktu 56 hari pertama untuk mencapainya ada ketentuan khusus ya setelah Anda mencapai di 56 hari pertama premier maka status Anda seumur hidup di sana adalah premier kalau Anda tidak mencapai maka status seumur hidup Anda adalah associates untuk orang-orang yang associates ini diberikan dan premier ini diberikan 56 hari kedua setelah 56 hari pertama jadi jadi misalnya tanggal 1 Januari Anda mulai 56 hari pertama itu berakhir tanggal 28 Februari oke tanggal 1 Maret itu Anda diberikan 56 hari kedua kalau Anda kurang puas dengan pencapaian Anda di 56 hari pertama untuk mencapai kalau Anda associate berarti Anda pasti inginnya mencapai either premier atau platinum Anda bisa melakukan lagi di 56 hari kedua tetapi teman-teman 56 hari kedua ini sifatnya adalah annual atau tidak permanen sifatnya hanya per tahun oke kalau di 56 hari kedua teman-teman mendapat platinum maka status teman-teman satu tahun kedepan adalah platinum kemudian tahun tanggal 1 Januari tahun depannya lagi 1 Januari kita berulang tahun di Yusana kita diberikan lagi 56 hari kedepan untuk mencapai platinum lagi karena platinum kita yang kita dapatkan tahun ini hanya sampai dengan tanggal misalnya sampai tanggal 1 hari sebelum tanggal ulang tahun kita pada saat kita ulang tahun kembali kita menjadi associate kembali diberikan lagi 56 hari kita kejar lagi platinum tahun depannya pada saat kita ulang tahun kita berubah menjadi associate lagi diberikan lagi 56 hari kita kejar lagi platinum itu yang untuk annual jadi saya sarankan untuk teman-teman disini yang baru capai lifetime matching bonus anda atau bisnis seumur hidup anda di 56 hari pertama kalau tidak bisa mencapai platinum at least capai premier associate itu sudah diberikan sudah menjadi hak anda ketika anda masuk jadi capai at least premier atau platinum jadi itu jawaban saya Daniel thank you I already answered luar biasa oke berikutnya saya tadi lihat dari Ahmad Ferdian silahkan ya halo saya Ferdi dari Kalimantan oh halo dari Kalimantan apa kabar siapa upline-nya pak sponsor Mr. Daniel oh Mr. Daniel ya welcome oke ini tadi saya nyimak yang tiga bisnis center tadi ya misalkan tadi selama lima minggu gitu ya untuk mencapai tiga bisnis center saya dapat 400 poin memenuhi tiga bisnis centernya tapi di bulan selanjutnya saya ada keperluan lain ada tugas lain saya tidak bisa mencapai 400 poin itu apa saya tetap dapat tiga bisnis center atau gimana iya jadi tiga bisnis center itu sifatnya satu kali saja mas Ferdian jadi ketika mas Ferdian mencapai dalam waktu lima minggu mencapai tiga bisnis center seumur hidup mas Ferdian berbisnis dengan Yusana mas Ferdian punya tiga bisnis center enggak usah beli tiga bisnis center lagi yang lain jadi cuma satu kali saja di awal untuk beli tiga bisnis center setelah itu mas Ferdian kapan aja misalnya ada setelah membeli tiga bisnis center ada keperluan lain misalnya atau mungkin mas Ferdian ada bisnis lain sehingga tidak bisa fokus di sana enggak apa-apa jangan takut mas Ferdian Ferdian resign dari sana oke terima kasih terima kasih nanti kita ngobrol lebih lanjut ya mas Ferdian ini Kalimantannya dimana mas Ferdian saya Kalimantan Selatan wow Banjarmasin Banjarbaru Banjarmasin saya dulu tinggal di sana papa saya kerja di pertambangan soalnya di HP bilitan jadi saya dulu rumah saya dulu di Banjarbaru oke tapi campnya kita dulu disatui jadi saya dulu ya sempat lah kalau libur-libur aja pulang ke sana selamat datang ya Mas Ferdian iya Mbak Regina terima kasih oke next ada lagi pertanyaan tadi kayaknya ada yang ingin bertanya tetapi oh ini di chat nih ya sebentar ada lagi di chat oke halo Regina halo 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 ya sedikit iya silahkan silahkan tadi ajak calon member untuk ikut zoom betul dia belum dia belum punya id sebagai member di sana gak apa-apa pak zoom ini gak apa-apa jadi gini pak zoom yang pagi ini yang pagi hari ini itu memang diperuntukkan untuk kita yang menjadi member karena kita sudah melalui presentasi jadi orang gak buta-buta amat masuk ke dalam zoom kita ini jadi mereka gak kaget tetapi untuk zoom yang setiap hari akan kita lakukan yang sudah kita lakukan minggu ini pak setiap hari dan minggu depan akan kita lakukan tiga kali seminggu yang jam satu sama jam tujuh malam oh itu maksudnya zoom diperuntukkan iya itu namanya healthy talk show pak healthy talk show dan bisnis oh yang maksudnya zoom itu iya kalau healthy talk show silahkan pak orang yang gak punya id orang yang belum menjadi member justru itu diperuntukkan untuk kita member dan orang yang belum menjadi member biar mereka bisa mengenal tentang Yusana ya ya nah ini saya juga sedikit kaget kaget sedikit gini ibu setiap zoom jam 9 sekarang kok pakai ID gitu loh biasanya kan gak pakai ID oke betul betul pak sayangnya sayangnya dari zoom pusat jadi ini dari perusahaan zoom dari amerikanya karena karena setelah work from home ini mereka banyak yang di hack jadi kenapa untuk bapak tahu di hack ya kalau di hack itu dicuri distolen dicuri ya jadi untuk memprotect kita semua dari hal-hal ini zoom memperlakukan peraturan baru dengan memberikan atau masuk dengan ID dengan password sampai berapa kali saya tuh gak bisa ikut loh ini apa ini kok aneh ini pak setiap pagi setiap pagi kita cantumkan sekarang passwordnya jadi bapak kalau lupa tinggal tunya aja passwordnya kita ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga sudah di highlight ya pak karena saya lupa untuk memberitahukan pengumuman ini kepada teman-teman kita semua kenapa dan mengapanya tetapi password sudah saya sharing William sudah sharing tiap hari ya terima kasih ada pertanyaan lagi dari Cidebi Bu Re untuk proses semua auto order mana yang akan pasti terproses yang melalui email atau melalui the hub karena kadang kita masih mau ganti produk atau mau ganti alamat pengiriman jadi mana yang akan diproses oleh CS yang lewat email atau the hub oke jadi gini Bu memang ya karena kita working from home juga kita usana kita staff kita semua working from home jadi memang masa-masa sulit dua minggu ini kita mereka lakukan yang terbaik ya mereka bekerja 24 jam which is saya sangat appreciate itu kita semua appreciate itu tetapi memang ada kebingungan ya seperti ini yang diproses adalah update terakhir jadi seperti ini misalnya ya misalnya Cidebi sudah berhasil melalui the hub kemudian Cidebi kirim email ke mereka jam 9 pagi mereka baca jam 12 siang kemudian mereka masuk ke dalam the hub tersebut mereka ganti sesuai apa yang diperintahkan di email di email oke nah jadi sekarang kalau misalnya kita punya password the hub makanya saya beritahukan kepada semua kita sekarang yang dulu saya gap tag ya saya mau gak mau harus mempunyai dan tahu password saya sehingga kalau upline saya tanya kita misalnya mau pesen barang kita bisa dibantu oleh upline kita mentor coaches sponsor bisa dibantu oleh mereka sementara kita sendiri tidak boleh malas untuk belajar jadi ini yang saya sarankan kita semua mempunyai nomor ID dan password the hub kita kalau tidak ada tanya kepada customer service tidak tahu cara tanya customer service tanya kepada upline coaches mentor sponsor tanya salah satu dari mereka berapa ID saya ya jadi nanti kita bisa tanyakan ke kantor oke jadi banyak jalan menuju Roma jawaban saya adalah yang akan diproses di auto order eh sorry di the hub oke itu yang akan diproses tetapi kalau kita menselak mereka dengan email kita mereka akan masuk ke dalam the hub kita menggantikan di dalam the hub kita sehingga ini akan berpegang pada email kita jadi kalau sudah diganti melalui the hub tidak usah lagi kirim email kalau misalnya tidak tahu cara masuk ke dalam the hub boleh kirim email karena mereka yang akan ganti tetapi setelah mereka ganti kita jangan kutak-katik lagi ya terima kasih cdb ya baik teman-teman saya harus sudahi ya bukannya saya tidak mau pertanyaan lagi tapi saya harus menjaga gawang sampai jam 1 karena banyak yang running hari ini teman-teman jangan lupa hari ini terakhir untuk rising star ke Bali dan besok teman-teman akan ada rising star baru lagi tujuan Yogyakarta mungkin kita gampang untuk ke Yogyakarta dengan uang sendiri tetapi bukan itu yang kita cari tetapi adalah bukan itu yang kita cari tetapi adalah trainingnya ya jadi bagaimana kita mendapatkan ilmu dari para mentor kita di Yusana dengan secara eksklusif karena mereka biasanya hanya membeberkan cara kerja mereka pada saat mereka memberikan training eksklusif kita di training-training kita di Yusana yang mendapatkan rewards so mulai dari besok tanggal 12 April sampai dengan tanggal 11 Juli 13 Minggu kita akan ada racing star saya akan memberikan youtubenya dan teman-teman kira-kira teman-teman yang mau mencoba menjadi racing star kami ada grup tersendiri yang saya pantau di dalam racing star tersebut sehingga kita bisa untuk memberikan coaching dan memberikan apa tenaga lebih bagaimana strateginya di dalam bisnis ini oke terima kasih saya ucapkan selamat siang semuanya selamat beraktifitas yang merayakan hari ini yang merayakan umat Kristiani yang merayakan Pasca selamat Pasca damai Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya terima kasih dan selamat siang bye-bye selamat menikmati